Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus Kembali bersama saya di akun Cornelius Warohu Akan membagikan renungan saya untuk kita Tentang bacaan Injil yang akan kita dengar nanti Pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 Injil yang akan kita dengar nanti pada hari Minggu Diambil dari Injil menurut Karangan Matius Bab 5 ayat 1 sampai 12a Maka pada kesempatan ini Izinkanlah saya untuk membacakannya untuk kita semua Ketika Yesus melihat orang banyak itu Naiklah ia ke atas bukit Dan setelah ia duduk Datanglah murid-muridnya kepadanya Maka Yesus pun mulai berbicara Dan mengajar mereka katanya Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran Karena mereka akan dipuaskan Berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan beroleh kemurahan Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Berbahagialah orang yang dianiaya Oleh sebab kebenaran Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga Berbahagialah orang yang berbahagialah Berbahagialah orang yang berbahagialah Jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya Dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat Bersuka cita dan bergembiralah Karena empamu besar di surga Bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Jika kita melihat atau membaca langsung Teks dari kitab suci ini Maka judul kecil yang akan kita lihat adalah Ucapan bahagia Kebahagiaan adalah impian dari setiap orang Itulah sebabnya Manusia selalu terarah dan tertuju Pada kesejahteraan setiap orang Dalam relasi atau hubungannya Dengan keadaan sekitar Biasanya orang sering berpikir Dan beranggapan bahwa Setiap orang akan mengalami kebahagiaan Ketika telah meraih kesuksesan Atau memiliki harta yang banyak Dan menduduki status yang tinggi Dalam masyarakat dan lain-lain Tetapi berasalkan realitas dan godraknya Sebagai manusia Manusia sekalipun ia telah meraih Dan memiliki segala sesuatu yang telah diinginkannya Ia tidak pernah berhenti Bahkan terus mencari dan mencari Karena pada kodraknya Manusia tidak pernah puas dengan yang ada Akhirnya ia lupa Bahagia dengan apa yang sudah dia miliki Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih Tetapi kebahagiaan yang ditawarkan oleh Yesus Dalam Injil tadi Justru berbanding terbalik Dari apa yang sering kita pikirkan Sebagai manusia Justru dalam situasi yang kita alami Sekalipun dalam berbagi tantangan dan kekurangan Kita tetap memencarkan kebahagiaan Kebahagiaan yang dimaksud dalam ketipa Injil hari Adalah tertuju kepada Kebahagiaan atau kenyamanan Kesejahteraan kita Karena hubungan kita dengan Kristus dan sabdanya Yakni mereka yang menerima kerajaan Allah Yang berbuat kasih perhatian Demi keselamatan dan kehadiran Allah Bapak ibu saudara-saudari Interkasih dalam Kristus Dalam Injil tadi diceritakan bahwa Ketika Yesus memulai pengajarannya di atas bukit Orang banyak datang berbondong-bondong kepadanya Yesus memulai pengajarannya dengan ucapan bahagia Dan orang banyak itu mendengarkan Segala apa yang diajarkan oleh Yesus Peristiwa ini melukiskan kepada kita Bahwa sesungguhnya Kebahagiaan itu diperuntukkan bagi semua orang Yang setiap saatnya datang kepada Allah Untuk mendengarkan sabdanya Dan mendapatkan jawaban Tentang apapun yang mereka alami Sama seperti orang banyak tadi Mereka rindu untuk mendengarkan sabda dari Kristus Atau pengajaran-pengajaran dari Yesus Itulah letak kebahagiaan orang banyak Bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Kebahagiaan sejati manusia Hanya ada di dalam Tuhan Sebab manusia diciptakan Sesuai dengan gambar Allah Sehingga mampu menerima kehidupan ilahi Yang dikaruniakan Allah Kepadanya sebagai sumber kebahagiaan sejati Kebahagiaan kita ada dalam Tuhan Kalau kita mengarahkan hidup kita ke sana Ibaratnya kita tahu jalan ke sana Maka mari jangan sia-siakan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Kita arahkan segala karunia yang telah kita terima Untuk mencapai kebahagiaan kita dalam Tuhan Saudara saudari interkasih dalam Kristus Segala sesuatu yang telah kita miliki Segala sesuatu yang telah kita raih Dan segala sesuatu yang telah kita alami Kita jadikan sebagai sarana Untuk membangun renasi dengan Tuhan Dengan dia puberi segala sesuatu Harta dan segala yang kita miliki Merupakan sarana bagi kita Untuk bergerak menuju Allah Harta bukan menjadi tujuan hidup Tetapi sarana untuk mencapai tujuan hidup Yaitu Allah sendiri dan kebaikannya di surga Bapak ibu saudara saudari interkasih Disini sangat jelas kepada kita Bahwa kebahagiaan yang abadi itu Sungguh ada dalam Tuhan Bagi setiap orang yang senang biasa Merindukan Allah Merindukan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya Dalam berbagai apapun yang dialaminya Mari bapak ibu saudara saudari Apa yang kita alami itu Kita arahkan senang biasa kepada Allah Karena hanya dengan demikian Kita akan bersuka cinta di dalam Tuhan Semoga amin Bapak ibu saudara saudari Yang terkasih di dalam Kristus Demikian saja rendungan saya Yang saya bagikan untuk kita pada saat ini Sampai jumpa kembali pada rendungan berikutnya Salam siap Sampai jumpa kembali pada rendungan berikutnya Sampai jumpa kembali pada rendungan berikutnya